Halo sobat yang luar biasa Nah video ini merupakan Video yang paling up to date Dari jenis-jenis case yang tersedia di DropshipAja.com Aku tau banget nih temen-temen udah banyak banget yang request ke aku Minta videonya diperbarui Karena beberapa case premium Seperti no case, data case Dan lain-lain itu memang tidak disediakan lagi Di DA, karena stoknya itu memang langka Dan tidak bisa semua tipe HP lengkap Takutnya malah menyulitkan Temen-temen, jadi harus bolak-balik ngecek Apakah tipe ini ada apa tidak Nah pertama ini adalah Case 3D. Case 3D ini adalah Case yang paling kuat, paling kokoh Yang ada di DA. Jadi Temen-temen bisa lihat hasil catatnya itu Bagian atas casing Dan bagian samping casingnya Nah karena casingnya pas dipasang Di handphone itu langsung mencengkeram kuat banget Makanya bagian atas dan bawahnya itu tidak ada Karena biar supaya Lebih mudah diangkatnya. Nah di DA Ada dua jenis case 3D Yaitu yang glossy dan yang doff Kalau glossy ini Dia bahannya licin, bedanya kayak gitu aja Dan kalau misalkan doff itu Dia bahannya keset Dan FYI ini adalah casing yang paling laris di DA Oke Setelah itu ada jenis case Anticrack Anticrack ini Bahannya dari TPU plastik Seperti silikon Yang lentur banget. Jadi untuk customer yang suka softcase Nah pasti nyarinya yang sejenis anticrack ini Dan anticrack ini bagus banget Karena apa? Dia jadi ada bumper di setiap ujungnya Dan kenapa kita nggak menyediakan softcase biasa? Karena softcase biasa tuh mudah menguning Kalau anticrack ini kualitasnya lebih bagus Dan ini adalah hasil cetak anticrack Dan ini ada yang glossy dan ini yang doff Hasil cetak anticrack seperti yang teman-teman lihat Dia dicetak sampai ke mengenai bumpernya Nah jadi teman-teman bisa lihat sendiri Kalau misalkan glossy sama doff itu ada perbedaan harga Karena beda jauh banget kualitasnya Jadi kalau misalkan doff itu hanya sekali aja Dikasih lapisan printnya Kalau glossy itu dua kali proses pengeprinan Seperti itu Lalu DA pun juga menyediakan akrilik Akrilik tuh apa sih bedanya sama anticrack? Pertanyaan bagus Jadi mereka bener-bener sama persis Bedanya kalau misalkan anticrack itu soft Dan kalau akrilik itu dia tuh hub Jadi dia keras banget Tunggu gak bisa di ini Tapi yang keras tuh hanya bagian depannya saja Untuk bagian sampingnya dia tetap lentur Nah ini adalah hasil cetak untuk case akrilik Akrilik juga sama Teman-teman bisa pilih yang glossy maupun doff Kalau doff ini permukaannya seperti ini Keset Dan kalau glossy permukaannya licin sama seperti yang sebelum-sebelumnya Seperti ini Oh iya Untuk case akrilik pun dia bisa ditempelnya flip-flop Case flip-flop ini merupakan produk primadona dari DA Karena sangat langka banget Dan case ini tuh sangat unik Karena memiliki dua desain yang berbeda Yang akan berubah tergantung dari mana sisi teman-teman melihat case tersebut Oke yang terakhir Ada casing black matte Nah black matte ini sama Kayak casing anticrack yang sangat lentur banget Dan dia itu warna hasilnya sudah hitam Dan juga dia akan dicetak di bagian depannya saja seperti ini Nah case black matte pun sama Teman-teman bisa memilih cetak glossy maupun doff seperti ini Last but not least ada juga paper case Paper case ini laku banget di DA Karena teman-teman bisa ganti desainnya sesuai dengan kayaknya teman-teman Ini maaf banget teman-teman karena nggak meci Nah teman-teman silahkan cek video paper case Jadi kita pun juga telah membuat video perbedaan paper case Di DA dengan yang di partner case Jadi kelebihannya tuh kalau paper case Teman-teman bisa ganti ganti desain kayak gini Terus dimasukin ke handphone-nya Tadaaa kayak gini Keren banget kan? Nah sekian video kali ini Semoga teman-teman makin semangat jualannya Karena teman-teman udah tau masing-masing kelebihan case di DA Dan bisa juga mengedukasi customer-nya Mempilih yang mana segala macam Tersesuai dengan kebutuhan customer-nya masing-masing Oke Sekian semuanya Semangat Bye